Sahabat entrepreneur, salam hebat. Luar biasa ya, berjumpa lagi pada video kali ini. Saya akan sharing satu topik, yaitu Pahami 5 cara kerja uang, maka Anda akan menjadi kaya raya. Oke teman-teman, ya. Topik kali ini sangat luar biasa, menarik, karena banyak sekali dicari sama banyak orang. Setiap orang yang bekerja, berbisnis, pasti ingin menjadi kaya raya. Setuju ya? Topik pada video kali ini, saya akan membahas bukan cuma kita terlihat kaya, tetapi kita beneran menjadi orang yang kaya raya. Tetapi saya sebelum bahas topiknya, silakan Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke? Thank you. Oke teman-teman ya, cara kerja uang yang pertama yang harus kita ketahui adalah uang itu jangan dikejar, teman-teman. Nah, kenapa uang itu jangan dikejar? Karena semakin kita mengejar uang, ya uang akan semakin menjauh, teman-teman. Lupa, kalau saya bekerja untuk cari uang, apakah salah? Tidak ada yang salah. Tetapi itu adalah pemahaman yang menurut saya paling dangkal. Semakin kita kejar uang, uang semakin lari daripada kita. Nah, saya kasih permisalan ya. Kalau kita mau kejar kupu-kupu, mau kejar lebah, jangan kejar kupu-kupu atau lebahnya. Semakin kita tidak mendapatkan kupu-kupu dan lebah tersebut, yang bisa kita lakukan supaya kupu-kupu dan lebah datang sama kita, kita siapkan bunga, ya, supaya mereka bisa datang sama kita. Begitu pula dengan uang. Kalau kita punya value, kita punya nilai, ya, uang akan datang sama kita. Contoh, Anda yang lagi bekerja, tingkatkan pengalaman Anda, tingkatkan kemampuan Anda, tingkatkan skill Anda, uang akan datang kepada Anda lebih banyak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bukan berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang Anda simpan. Oke, percuma Anda punya penghasilan 5 juta sebulan, 10 juta sebulan, tapi pengeluaran Anda 5 juta dan 10 juta, Anda tidak akan bisa menyimpan uang sedikitpun. Ingat, berapa banyak uang yang Anda simpan. So, bijaklah menggunakan uang, berpikirlah untuk menabung, ya, karena kalau kita tidak pernah bisa punya kebiasaan menabung, ya, kaya itu jauh, teman-teman. Oke, yang ketiga, nilai uang itu pasti menurun. Nah, kalau Anda tahu sifat uang yang ketiga ini, nilai uang pasti menurun, Anda harus bijak mengelola keuangan kita. Contoh, 100 juta di tahun 2010, Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa mendapatkan mungkin lahan sekian. Betul? Tahun 2020, uang 100 juta, pasti hasilnya tidak akan sama seperti tahun 2010. Pasti mungkin menjadi sepertiga, atau setengah, atau sepertepatnya. Setuju? Nah, pertanyaan saya, berapa uang 100 juta yang Anda dapatkan di tahun 2030? intinya uang itu akan menurun. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. So, bagaimana kita harus bisa menabung dalam bentuk cara yang benar, yaitu menabung saham, properti, dan logam mulia, di mana nilainya itu akan terus meningkat, teman-teman. Ya, seiring dengan kenaikannya inflasi. Kita menjaga nilai mata uang. Oke, dan yang keempat, jangan investasi ke bidang yang tidak Anda kuasai. Ya, banyak, berapa banyak orang di luar sana, ya, bekerja mungkin di luar negeri, bekerja keras di Indonesia, ya, punya penghasilan yang banyak, ketika sudah pegang uang dalam jumlah banyak, ya, mereka tertarik untuk investasikan, karena ada iming-iming bisa mendapatkan uang lebih banyak. Nah, karena mudah tergiur, dan orang tersebut tidak memahami bidang tersebut, ya, uangnya hilang seketika. Contoh, ternak lele, lele-nya tiba-tiba mati, uangnya hilang. Betul nggak? Investasi apa, karena tidak menguasai, kena tipu. Akhirnya uangnya hilang. So, investasilah kepada bidang yang Anda kuasai. Contoh, kalau di bidang yang saya jalankan sekarang, ada beberapa tim saya menjalankan bisnis home facial. Ya, kalau Anda menguasai bisnis itu, kembangkan. Ya, atau Anda ready stock di produk bisnis yang Anda kuasai. Laksanakan, kembangkan. Ya, jangan investasi di bidang yang tidak Anda kuasai. Oke, dan yang kelima, yang terakhir, tahu catatan pengeluaran uang Anda. Maksudnya apa? Banyak orang di luar sana, ya, keluar masuk uangnya ini morat maiz. Ya, uang pribadi, uang bisnis, itu jadi satu. Jadi, kita tidak akan pernah jadi orang kaya raya, kalau keluar masuk uang kita saja sudah tidak bisa kita kontrol. Ya, jadi kita harus punya catatan khusus, pengeluaran uang pribadi kita seperti apa, pengeluaran untuk bisnis kita seperti apa. Kalau kita betul-betul bisa menguasai dan mengkontrol keluar masuknya uang kita, saya yakin kita akan bisa menjadi pribadi atau orang yang kaya raya. Oke, itulah teman-teman ya, lima cara kerja uang yang harus Anda pahami, supaya Anda bisa menjadi orang kaya raya. Ya, jika Anda mendapatkan manfaat pada video kali ini, silakan like, ya, berikan komentar yang positif, dan share ke banyak teman-teman, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu salam hebat, luar biasa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax